Keteteran, ini juga udah dibantu sama banyak orang, masih tetep antri kak, tapi kita udah semaksimal mungkin sih supaya nunggunya gak terlalu lama, makanya karyawannya banyak banget walaupun satu gerobak. Ini buku antrian nih? Buku antrian. Yang hari ini kita udah dari sini, banyak juga sampai sini. Kalau ini kita ada sausnya, saus barbecue sih kak, ada saus barbecue aja. Oh ini barbecue juga ya? Iya. Satu dijen itu berapa kilo? Berapa liter? 5 liter kalau gak salah ya, kita biasanya abis lumayan banyak juga gak ke hitung sih. Berapa tusuk itu teh, ayamnya teh? Bisa 6, kadang-kadang tergantungnya, potongan. Oh gitu? Iya. Itu berapa potong tuh? Ini 6. Itu 6 ya? Pake daun bawang juga ya? Iya betul. Pake daun pintu teh? Iya lah, terap tak. Jampai malam nusukin aja nih teh? Iya betul. Gantian sih masing ya? Iya, kadang gantian juga. Itu tugas maket siapa teh? Hah? Kami juga. Itu bagian apa teh? Ini bagian pahanya semua, kita supaya dagingnya juicy gitu kak. Juicy ya? Iya. Ini bawa berapa banyak kak? Ini kita biasanya, kadang kalau rame bisa habis 80 kilo. Serius? Iya, hari Minggu biasanya. Paha doang? Paha aja. Paha atas aja, tanpa tulang. Boleh lihat kak? Iya, ini daging ayam. Ada berapa ukuran kak? Ini ada yang L, terus ini ada yang M. Oh, kayak ukuran baju dong? Iya. Tergantung panjangnya sih. Oh gitu. Kalau yang bawahnya ini apa yang? Ini buat daging sticknya kak. Oh, daging stick. Oh, ini udah dimarinasi kak di rumah? Udah, ini udah dimarinasi, jadi tinggal dibakar aja. Jadi udah ada rasa. Oh, dimarinasi berapa lama begini? Paling, ya kurang lebih sejam dua jaman. Sejam dua jam. Oh, kalau M, ukuran berapa? Iya, dari ukuran potongan ayamnya. Itu kurang lebih potongan lima ayam, lima potong. Yang mana yang? Yang ini, yang M. Oh, ini yang M. Ini yang M. Panjang juga ya? Iya. Ada yang S sih. Gimana yang S? Ada S juga. Ada S juga. Ini kenapa dulu sampai tiga ukuran? Iya, karena kan kita supaya lebih ini aja sih, terjangkau aja harganya. Jadi semua orang bisa beli gitu. XL nggak ada? Belum sih sejauh ini, mungkin nanti next kita coba deh yang XL ya. Double XL? Oh, belum juga. Kayak baju. Sebelumnya dengan kak, siapa kak? Aku kak Deva. Wah, usaha udah berapa lama nih kak begini? Ada kurang lebih tiga bulanan sih. Tiga bulan? Iya, dari bulan September kalau nggak tahu. Langsung rame begini. Alhamdulillah, nggak langsung rame sih sebenarnya. Awal-awalnya sebulan, sebulan setengah. Terus upload di TikTok, alhamdulillah meledak di TikTok sampai view-nya ada yang satu juta. Oh, jadi ini pesugihan online nih semua. Iya, betul. Kurang lebih seperti itulah. Oh, ini yang S ya kak? Ini yang S ya, kak? Terus ini kita yang N. Eh, S ya. Harus sama tambahin yang L-nya ya? L-nya ya. Ukuran baju ya. Ini yang L-nya. Wah, dulu nih resepnya dari mana kak idenya nih kak? Ya, awal-awal sih kita juga lihat di YouTube, di TikTok, inspirasinya. Nah, alhamdulillah di Karawang kan belum ada yang jual dakoci, setik gerobakan, kayak gitu. Yang paling lari semuanya best seller semua sih. Kadang M sih yang paling ini ya, karena ukurannya sedang. Ini berapa tadi harganya? Ini Rp. 5.000, ini Rp. 10.000, ini Rp. 15.000. Kadang kalau potongannya kurang kita tambahin lagi sih. Ini kayaknya Rp. 5.000 termurah di dunia nih ya? Iya, supaya lebih terjangkau aja sih kak. Karena kita, yang penting semua orang bisa makan setik, bisa makan dakoci. Kalau M, berapa potongan ayam? Kalau M biasanya 5 potongan ayam. Kalau L? Yang L bisa sampai 6, sampai 8 sih, tergantung ukurannya juga. Yang S paling 3. Terus ini kita oles-oles lagi. Itu apa tahun? Pakai bumbu barbecue-nya. Oh barbecue. Di marinasi berapa lama kayak gini? Sejam 2 jaman sih. 2 jam? Iya, sejam 2 jaman. Ini kita sticknya yang udah jadi dikesiniin biasanya. Bedanya ini sama itu apa? Kalau ini kita goreng setengah matang dulu. Terus ngeringinnya di sini, sama dibumbuinnya. Kalau sticknya bagian apa nih kak? Iya, semuanya kita pakai paha atas semua. Pilet? Iya, pilet. Oh, ini dolesin ya. Masak dakoci berapa lama kak? Masak dakoci sih kalau yang S sebentar ya paling 5 menitan. Udah matang stick juga sebenarnya 5 menitan udah matang. Cuman kadang antrinya lumayan, jadi agak lama nunggunya. Tim yang di rumah, rumah produksi itu kita ada 2 orang. Terus yang di sini lumayan juga sih. Kadang semua saudara-saudara diangkut supaya bantuin. Keluarga ya? Iya, keluarga. Ini sekali panggang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali 3, berapa tuh? Satu full ini sih biasanya. Ini juga mau dimasukin lagi sih ayamnya. Paling banyak bawa ukuran apa? S, M, apa L? Kalau dakoci-nya. Dakoci-nya yang paling bestseller sih yang M sih kak. M, berarti banyak nyetok M ya? Iya, kadang nggak sempat nyetok udah langsung habis-habis terus gitu. Jadi langsung sambil dibuatin. Rame mulu ya kak? Alhamdulillah. Pakai antrian biasanya kita ditulis sih kak. Ditulis namanya mau pesen apa, terus nanti dipanggil sesuai dengan antrian. Diberius udah pada nulis nih? Udah, udah pada mesen semua. Jadi tinggal dipanggilnya aja. Apa yang bikin beda mbak? Ada tempat lain mbak? Di kita itu pastinya juicy ya dagingnya. Terus murah juga. Harganya cuma Rp20.000 yang stick. Itu bisa pakai kentang atau nasi gitu. Terus kita, iya kadang ada yang kentang kak. Ada yang mau kentang juga sama nasi juga gitu. Waduh. Orang Indo harus pakai nasi. Ini namanya kebab, ini ayam kebabnya apa? Iya, kalau kebabnya sih kita sekarang lagi kosong. Karena kesenan ini juga udah bestseller banget. Kita nggak sempat buka yang itunya sih kak. Ada juga sih kebab sama spaghetti. Cuman untuk sekarang lagi kosong dulu. Ini juga udah keteter sih kak. Oh iya iya. Iya. Ini marinasi pakai barbecue juga ya? Iya. Saus barbecue. Ada kocinya udah matang belum ya? Ini dakocinya belum sih. Dikit lagi. Berapa lama tadi masaknya? Ya kurang lebih 5 menitan. Kalau yang S cepet sih. Yang M, eh yang L kan karena panjang. Jadi mungkin agak sedikit lebih lama. Itu kalau yang L satu paha jadi berapa? Jadi satu paha. Iya, satu paha biasanya. Kalau yang L? Satu paha. Kalau yang M? Yang M satu paha cuman lebih gitu. Kurang dari satu paha. Kalau yang ini paling setengah. Setengah paha. Iya. Yang mana yang S? Nah ini potongan ayam sama daun bawang. Ini daun bawangnya bikin wangi sama manis juga sih kak rasanya. Ini bikin manis daun bawang apa yang? Oh iya. Iya dong. Dulu sebelumnya apa SMA? Apa udah kuliah? Kebetulan saya kerja juga sih kak. Terus ada kuliah juga. Sambil ini juga. Udah nikah? Belum. Wah, matuh idaman ini. Pinter masak, pinter dagang. Buat modal nikah nih omsetnya nih. Iya. Eh janganlah nih cowok yang ini modal. Kalau boleh tahu sehari dapat kelari. Omsetnya? Wah, omsetnya. Ya sehari ya alhamdulillah kurang lebih 5 jutaan di hari biasa. Serius. Serius kak? Semua atau cuma stick-doll atau dakot? Semuanya. Semua ya. Itu di hari biasa. Kalau hari week-end ya alhamdulillah lebih lah. Bisa dua kalinya ya? Iya, tapi kita awal juga gak langsung kayak gitu kak. Awal juga paling kita cuma dapat 150. Sehari yang belinya pun cuma berapa orang kan. Berapa pieces. Dapat berapa potong ayam doang. Gak langsung, gak instant. Ini kebetulan saya ada kembaran juga sih. Makanya namanya twin. Jadi aku kembar. Mana kembarannya? Ini nih. Kakak, tete kembarannya ya. Halo. Waduh. Sama-sama gelis pisang. Lagi sibuk nyapin pesenan dulu. Ini udah kelar kak? Udah kelar kak. Ini saatnya kita plating. Kakak sausnya mau campur. Yang enak apa? Campur deh boleh. Sausnya sih pakai itu mayo atau somat. Kayak gitu sih. Boleh. Campur sih kak. Biar rasanya lebih menyatu aja gitu. Seperti hubungan kita. Tidak jelas. Ini aku oles-oles. Itu diolesin apa? Ini saus bebek yuk. Oh dioles terus tuh? Iya. Supaya bumbunya makin meresap. Berapa kali dioles? Sampai mateng aja. Dari setengah. Eh dari udah mateng. Sampai kering sih. Oh ini udah mateng nih. Ini ukuran apa? Ini yang L. L oke. Ini yang S versi mini nya. Berapa tadi harganya? 5 ribu aja harganya. Ada untungnya kak? Ya ada lah kak. Pastinya cuman kita gak ambil untung. Gede-gede gitu kak. Coba sambal. Iya ini sambal. Sambal ya. Pedas itu mbak? Ya ini pedas. Ngomongan tetangga pedasan mana? Oh pedasan omongan netizen kayaknya kak. Ini apa kak? Ini mayo. Saos mayo. Mayo. Tapi kadang ada juga yang polosan aja tanpa saus. Itu juga kan udah ada rasanya ya. Udah enak juga sih itu. Tergantung request. Ini apa ini? Ini saus tomat. Supaya rasanya lebih nyatu lagi. Harapan kedepannya apakah buat usahnya nih kak? Ya harapannya sih kita pengen buka cabang. Selain di Karawang mungkin di daerah-daerah kota sebelah lah. Kayak Cikarang. Terus Purwakarta. Karena banyak yang request juga sih. Untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa mampir di Stik Ayam Dako Cituin. Lokasinya ada di Karang Pawitan ya. Nanti di patokannya ada di depan deseruput SMKN 2 Karawang. Kita buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Jangan lupa mampir. Oh iya hari liburnya kita hari Senin ya. Tutup. Oke. Siap. Makasih ya kak. Makasih ya kak. Sama-sama.